Intro 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 Buka di dalam Amsadum Amsal 25 ayatnya ke-28 Amsal 25 ayatnya ke-28 Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh tembongnya sampai di situ Nah pengendalian diri ini yang saya catat adalah kemampuan seseorang Untuk mengendalikan dirinya sendiri secara sadar Agar menghasilkan perilaku yang tidak merugikan orang lain Nah di dalam Amsal ini dikatakan orang yang tidak mempunyai pengendalian diri sama dengan kota yang roboh tembongnya Mengapa Amsal menuliskan ayat ini? Karena di zaman waktu itu, zaman dulu, zaman kerajaan Satu kerajaan, satu kota akan terlihat lebih kuat Akan terlihat lebih menakutkan Akan terlihat lebih kokoh apabila dari kejauhan dilihat pagarnya yang tinggi Temboknya yang besar dan kokoh Nah tembok pada waktu itu adalah mempunyai merupakan suatu pertahanan dari suatu kota Satu pertahanan dari satu kerajaan Nah kalau saya sebagai musuh mau menyerang satu kota dan saya lihat temboknya Oh pagar, DP pagar bisa dipanjat Berarti gampang mau curi, gampang mau dikalahkan, gampang mau dihabiskan orang-orang di dalam itu Tetapi kalau kita melihat dari jauh, musuh melihat dari jauh Uh, DP tembok, DP pagar besar sekali Biar martelus 10 kilo, 20 kilo, ataupun orang banyak pun mau hajar tidak akan roboh Karena kokoh Nah sebagai orang Kristen, umat percaya Ini yang harus kita perkuat Memperkuat tembok rohani kita Ini dia Agar supaya kita bisa terhalau dari serangan iblis Dari serangan musuh Apa tembok-tembok dalam kehidupan kita Doa kita harus kita perbuat Itu adalah tembok yang kokoh untuk orang-orang percaya Dan ketika iblis mau menyerang kita dari sisi manapun Ingat Yang paling gampang diserang oleh iblis adalah pemikiran kita Makanya di ayat, di alkitab dikatakan gunakan selengkap Persenjataan Allah Dikatakan disitu kita harus memakai semua perlengkapan senjata Allah Agar supaya serangan iblis Yang mau masuk ke dalam kehidupan kita Pemikiran kita Oh ini kita pikir itu orang itu Begini, 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 begini Dari pemikiran kita Ke mulut kita Oh saya bicara akan lagi Oh itu tanda Oh pecah rewel sekali Dia itu begini, begini Oh DP pelayanan kok Begini, begini, begini Tanpa kita sadari Iblis sudah masuk ke dalam pemikiran kita Kenapa? Karena kita tidak mempunyai tembok itu Karena kita tidak memiliki tembok yang cukup kokoh Untuk melawan serangan iblis Untuk menghalau serangan iblis Kadang kita lupa Kalau kehidupan rohani kita ini harus kita jaga Dengan yang namanya tembok-tembok rohani itu Mungkin akhir-akhir ini kita pikir Oh gampang sih Kalau nanti berdoa nanti di gereja juga 7 kali 24 jam, hanya 1 jam saja di gereja Hari minggu juga baru berdoa Kan itu mungkin sudah cukup No Daniel saja Dikatakan dia sehari 3 kali Bernutut, mengadak ke langit Untuk berdoa kepada Tuhan Itu pun masih tetap dia di fitnah Itu pun tetap dia dituduh Hal-hal yang tidak benar Tetapi saya mau kasih tau kepada kita semua Ketika kita berdoa kepada Tuhan Ketika kita bersandar kepada Tuhan Maka pembelaan Tuhan hadir untuk kita Kasih tepung tangan untuk Tuhan Hal-hal yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya Pertanyaannya, maukah kita membangun tembok yang koko ini dalam kehidupan kita? Maukah kita membangun tembok rohani itu di dalam kehidupan rohani kita? Karena Tuhan juga mau membangun bersama-sama dengan kita Kalau kita mau membangun itu dengan dia Tuhan pengen banget Untuk membangun tembok Yang pokok untuk Glenn Tuhan mau banget membangun tembok yang tinggi bersama-sama dengan Glenn Tapi Glenn, apakah engkau mau membangun tembok itu bersama-sama dengan saya? Itu yang menjadi pertanyaannya Maukah kita membangun tembok itu bersama-sama dengan Tuhan? Maukah kita membangun itu bersama-sama dengan Tuhan? Atau kita biarkan biar Tuhan saja yang membangun tembok itu untuk saya Dan saya tidak berbuat apa-apa Artinya tidak ada kerjasama antara kita dan Tuhan Di dalam satu perusahaan, dalam satu pekerjaan Kalau tidak ada kerjasama yang baik Tidak akan tercita satu hasil kerja yang baik Di dalam satu gereja pun Bapak Gembala, kalau Bapak Gembala hanya bekerja sendiri Maka pekerjaan itu tidak akan selesai dengan baik Itu sebabnya ada pembantu Pembantu dalam gereja Majelis gereja Tua-tua sindang Ketua-ketua wadah Pengerja-pengerja Agar supaya terjalin kerjasama yang baik Agar supaya suatu gereja itu berjalan dengan baik pula Untuk kemuliaan Tuhan Coba kalau Bapak Gembala urus wadah wanita Tanpa ditunjuk ketua wanita Mungkin bisa satu dua bulan, tiga bulan Tapi kalau tahun-tahun selanjutnya Ada lagi yang Bapak Gembala urus Kompria Coba kalau Bapak Gembala urus sendiri Tidak bisa Dibutuhkan kerjasama Kerjasama untuk bekerja bersama-sama Kalau kerjasama itu artinya Bekerja bersama-sama Bukan bekerja sendiri-sendiri Selama-sama bekerja Untuk membangun sesuatu yang kokoh Tuhan mau membangun bersama-sama dengan kita Tapi kadang kita yang tidak mau Dan membiarkan Tuhan saja membangun itu sendiri Sedangkan yang Tuhan mau Membangun bersama-sama Membangun bersama-sama Agar supaya kita tahu Oh kekurangan dari tembok kita Ada di batunya Mungkin batunya terlalu kecil Coba cari lagi dulu batu yang lebih besar Batu yang lebih besar Oke Tuhan saya ambil batu yang lebih besar Agar supaya fondasi Dari tembok ini Tembok saya Yang Tuhan mau bangun bersama-sama dengan saya Makin kuat Makin kuat Oh iya oke Sekarang tembok Batunya sudah pas Sudah oke Tapi semennya Campuran semen Masih kurang Masih kurang Atau ini terlalu banyak semen Terlalu banyak pasir Oh Tuhan Terus bagusnya bagaimana dong Oh bagusnya itu seperti ini Seperti ini Oke 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 Nah ini yang dinamakan kerjasama dalam membangun Kehidupan rohani kita pun harus kita bangun bersama-sama dengan Tuhan Agar supaya setiap masalah dengan kehidupan kita Kehidupan usaha kita Pekerjaan kita Itu semua Tuhan yang bela Tuhan yang bela Dan Tuhan akan membuat semuanya berhasil Agar supaya musuh dari kejauhan melihat seperti ini Oh no Saya tidak akan menyerang yang itu Kenapa? Karena itu temboknya terlalu kuat Dan musuh sadar akan ketuatannya Saya tidak bisa menyerang yang itu Karena dia terlalu kuat Nah ini juga sama yang terjadi dalam kehidupan kita Umat-umat percaya Apabila kita membangun bersama-sama dengan Tuhan Membangun tembok yang kokoh itu bersama-sama dengan Tuhan Maka setiap musuh dan masalah akan jauh dari kehidupan kita Terima kasih kepada Tuhan yang luar biasa lagi Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui Berserulah kepadanya selama ia dekat Bilang amin Lagi saya katakan Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui Berserulah kepadanya selama ia dekat Saya katakan tadi Bekerja untuk membangun kehidupan rohani Tembok rohani kita Kita harus bekerja sama dengan yang namanya Tuhan Bagaimana caranya kita mendapatkan kekuatan Kita cari Tuhan Bagaimana caranya kita mendapatkan Tuhan Kalau kita tidak mencari dia Kadangkala Sesuatu yang kita cari pun Tidak kita dapatkan Kadang saya mau cari Handphone saya Sudah saya cari kemana-mana Tidak dapat Itu sudah dicari Tapi tidak dapat Nah contohnya Kalau ada anak kecil Kalau mau cari apa-apa Mana baju Dia mau cari baju atau celana Atau anak-anak kecil Yang dia panggil siapa Mama Jarang panggil papa Yang dicari mama Mak Mana kita pilih celana Ada disitu Mak Tidak ada Di dalam lemari Lihat di bawah baju Yang tidak ada Mana mak Di bawah baju Di rak kedua Tidak ada Datang mama Mama datang Cuma angka Kenapa Kenapa Karena kita tahu Dimana sumber Yang menyimpan itu Karena kita tahu Yang menyimpan kamar Lemari Anak-anak kecil Pasti mama Nah sama seperti ini Carilah Tuhan Selama ia berkenan Ditemui Artinya kita harus Mencari sumbernya Untuk mendapatkan Apa yang kita mau Kalau mau bekerja Sama dengan Tuhan Yang dicari adalah Tuhan Kalau mau mendapatkan Tuhan Berarti kita harus Mencari dia Karena dalam ayat ini Ada pengertian Seperti ini Carilah Tuhan Selama ia berkenan Ditemui Selama ia berkenan Ditemui Oke Artinya ada saat Tuhan tidak berkenan Ditemui Ada saatnya Tuhan tidak bisa Lagi ditemui Ada saatnya Tuhan tidak bisa Lagi ditemui Selama kita masih hidup Kita bisa Mencari Tuhan Coba kalau kita Sudah mati Dan kita mati Dalam dosa Dalam perbuatan dosa Dalam kekejian Dalam kebencian Kepada orang Dalam iri hati Bisakah kita Minta ampun Sama Tuhan Oh nanti kita Terohjo yang ketemu Tuhan Kominta ampun Sama Tuhan Oh Ini waktunya Tuhan itu Berkenan Ditemui Kalau kita masih hidup Bukan nanti kita Sudah mati Jadi selama ia Berkenan Ditemui Cari dia Cari dia Cari dia Kita saja Mau ketemu Pemerintah Pejabat Harus kita cari Kita mau bertemu Bupati Kita mau bertemu Gubernur Harus kita cari Itu pun kadang Dilari-lari akan Itu pun biasa Kadang Dilari-lari akan Oh kita ini mau Ketemu dia Lalu banyak Wangang dia Lebih besar Lebih bicara Daripada Apa yang dia bikin Kadang sudah kita cari Dilari akan Tapi Tuhan Selalu Menunggu kita Pertanyaannya Kapan kita mau cari dia Nanti hari minggu Jom Di ibadah raya Satu Kan cuma Kadang satu jam Kadang Tak lebih-lebih Satu jam Sepuluh menit Boleh Jom Boleh Jom Satu jam Padahal dia datang Ibadah Pas dia datang Aduh Baru mulai Setelah gue penyembahan Semua firman Om Om bilang lagi Orang percaya Mark disininya Tidak ada Amen Amen Sama-sama katakan Cari Tuhan Lagi katakan Cari Tuhan Carilah Tuhan Selama ia berkenaan Ditemui Berserulah Kepadanya Selama Ia dekat Berarti Ada lagi Dalam Kalimat ini Berarti Seperti ini Berserulah Kepada dia Selama ia dekat Berarti Ada waktu Tuhan Jangan Dari kita Benar Berserulah Kepadanya Selama ia dekat Berarti Ada waktu Kita Tidak dekat Dengan Tuhan Ada waktu Tuhan Jauh Dari kita Bukan Tuhan Yang menjauhkan Diri Dari kita Tapi Kitalah Yang melangkah Mundur Jauh Dari Tuhan Tuhan Sudah bilang Carilah Kalau kita Cari Kita Akan Mendapatkan Berseru Maka Kita Akan Didengarkan Itu Kunci Cari Dia Kita Dapat Dia Berseru Kepada Dia Maka Kita Akan Didengarkan Tapi Dikatakan Di sini Berserulah Kepadanya Selama Ia dekat Kadang Kita Berseru Kepada Tuhan Kalau kita Sudah Jauh Dari Tuhan Kita Pikir Sudah Tidak Ada Pertolongan Lagi Uangku Sudah Habis Tabunganku Sudah Tidak Ada Saya Dalam Kesusahan Usaha Saya Lagi Mundur Toko Saya Lagi Sepi Tuhan Kenapa Begini Pelayananku Sudah Tidak Banyak Lagi Sudah Tidak Diberkati Tuhan Sudah Tidak Ada Urapan Tuhan Tuhan Kenapa Ini Kita Lupa Kalau kita Menjauh Dari Tuhan Kita Lupa Kalau kita Melangkah Jauh Dari Tuhan Kadangkala Seperti Kita Menyalahkan Tuhan Tuhan Terus Tuhan Kenapa Tuhan Mengapa Tuhan Kenapa Tapi Kita Lupa Bertanya Ya Tuhan Aku Yang Kenapa Kenapa Aku Jauh Dari Engkau Hari 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 Ini Kenapa Saya Jauh Dari Engkau Hari 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 Ini Bahkan Di Musim Corona Ini Ibadah Wadah Pun Sudah Tidak Diadakan Mau Kedoa Kongsel Tidak Ada Lagi Tahun Ini Mau Ke Ibadah Sektor Dua Tidak Ada Tahun Ini Ada Doa Dan Puasa Setiap Hari Sabtu Di Pastori Yang Kebanyakan Dihadiri Hanya Pelayan Pelayan Tuhan Dan Orang Pastori Padahal Hari Sabtu Adalah Puasa Jemaah BPDI Silah Pari Tapi Kebanyakan Dipenuhi Hanya Pelayan Pelayan Berdoa Di Rumah Tapi Lebih Baik Kalau Kita Berdoa Bersama Sama Di Tempat Ini Tuhan Bilang Memang Di Dalam Alkitab Memang Dikatakan Dua Atau Tiga Orang Berkumpul Atas Namaku Aku Hadir Apalagi Ramai Seperti Ini Tuhan Hadir Di Dalam Kehidupan Setiap Kita Tuhan Hadir Di Dalam Kehidupan Saya Dan Saudara Untuk Apa Untuk Mau Membangun Tembok Yang Kuat Untuk Kehidupan Kita Semua Untuk Melindungi Setiap Keluarga Kita Untuk Melindungi Orang Tua Kita Istri Suami Dan Anak Anak Kita Bahkan Seisi Rumah Kita Kalau Kita Berdoa Dan Bekerjasama Membangun Dengan Tuhan Semua Akan Diselamatkan Oleh Tuhan Kasih Tepuk tangan Yang Luar Biasa Bagi Mencari Tuhan Itu Bukan Berarti Kita Harus Beranjak Dari Satu Gereja Ke Gereja Yang Lain Ini Yang Saya Katakan Mencari Tuhan Bukan Harus Kita Di Gereja Itu Dp Urapan Luar Biasa Kita Mau Pindah Sana Dulu Duduk Dia Di Gereja Tersebut Satu Dua Minggu Memang dapat rasa sekali Dia bilang Udah Tiap kali Menyebab Tuhan Saya angkat tangan Oh Dikereja yang lamanya Tidak ada Begini Baru mau masuk saja Bisa Saya mau Ramping muka Apalagi Muka-muka pelayan Biar senyum Tidak ada Kok lagi Kalau menyanyi Fals-fals Tidak ada Urapan Disitu Kira Tuhan Mau Urapi Angkat tangan Masuk Minggu Kedua Ketiga Ketiga Makin Berkurang Dia bilang Ini gereja Juga Cuma dari Cuma awal Urapan Mantap Dapat rasa Habis itu Sudah Coba kita Pindah lagi Di gereja Di sana Di sana Kalau di Youtube Dapat lihat Mantap sekali Juga di Urapan Lebih dari Yang ini Dia duduk Lagi Di situ Dia cari Oh Masuk lagi Minggu Kedua Ketiga 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 Sama Seperti Itu Yang dia Rasakan Akhirnya Dia tidak Pernah Ketemu Yang namanya Tuhan Kenapa Karena dia Mencari Kesana Kesini Untuk Kepuasan Dirinya Sendiri Bukan Untuk Memuaskan Tuhan Maka Kemanapun Kita pergi Kemanapun Kita mencari Kalau kita Hanya mencari Untuk Keuntungan Diri Sendiri Bukan Untuk Kemuliaan Tuhan Maka Semuanya Akan Terasa Kurang Amin Nah Mencari Tuhan Itu artinya Adalah Membenci Dosa Dan Mencintai Kebaikan Berarti Tuhan Sedang Menunggu Kita Untuk Datang Kepada Dia Katakan Amin Katakan Amin Katakan Amin Kasih Tepuk tangan Yang luar biasa Bagi Tuhan Ya Api Pantekos Tahera Ya Api Pantekos Tahera N Terima kasih telah menonton!